Untuk lelang jabatan 7 JPT Pemerintah Kota Makassar Sesuai dengan pengumuman pendaftaran, di sore ini ditutup terhadap penerimaan berkas bagi para pendaftar yang ingin ikut seleksi JPT untuk 7 jabatan yang lagi kosong di pemerintah kota Setelah masa pendaftaran selesai dengan lelang terbuka maka sampai sore ini pendaftar berjumlah 35 orang dengan rencian 29 orang pendaftar dari lingkup pemerintah Kota Makassar kemudian 6 pendaftar dari luar Dari luar itu ada dari Sulawesi Barat dan ada dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dari 35 ini memperebutkan 7 JPT yang di Selter maka sampai sore ini setiap pendaftar diberi kesempatan memilih 2 atau 3 jabatan Nah dari pilihan-pilihan mereka dari yang pendaftar sebanyak 35 itu dari 7 jabatan yang di Selter maka untuk Satpol PP itu 6 yang memilihnya atau 6 pelamar yang memilih Satpol PP Untuk Dinas Sosial itu ada 13 pelamar yang memilih Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu ada 11 pelamar yang memilihnya Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga itu ada 8 pelamar yang memilih Kemudian Dinas Lingkungan Hidup ada 11 pelamar yang memilih Kemudian Dinas Komunikasi dan Informasi ada 7 pelamar yang memilih dan terakhir Dinas Ketahanan Pangan ada 8 pelamar yang memilih Nah dalam proses ini setelah masa pendaftaran ditutup hari ini dibuka tanggal 2 dengan masa pendaftaran 14 hari kerja tepat di tanggal 16 Februari hari ini ditutup dan setelah ditutup maka akan dilakukan proses penelusuran rekam 3 dan verifikasi berkas terhadap seluruh pelamar Insya Allah hasilnya akan kita umumkan itu di tanggal 20 Februari 2024 Keesokan harinya insya Allah sesuai dengan tahapan di pengumuman tanggal 21 sampai 24 itu akan memasuki tahap proses seleksi yaitu di tanggal 21 sampai 24 itu adalah penulisan makalah dan juga asesmen psikotest yang untuk pelaksanaan asesmen dan psikotest BKPSDM Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan LAN Makassar sehingga pelaksanaan asesmen psikotest dan penulisan makalah akan dilaksanakan oleh pihak LAN yang tentu kami dari BKPSDMD dan seluruh tim sel juga akan memantau proses pelaksanaan tahapan seleksi pada fase 21 sampai 24 itu yang terbanyak dari tujuh jabatan yang dibuka tahapan seleksinya untuk JPT Pemerintah Kota dengan 35 pelamar jabatan yang terbanyak dan peminatnya adalah dinasosial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati